Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu, berjumpa kembali dengan Bapak dalam video pembelajaran. Perkenalkan Bapak Pandekomang Suparyana, pada pertemuan kali ini akan menyampaikan materi kuliah ekowisata dengan topik studi kasus ekowisata dan permasalahannya. Seperti yang adik-adik ketahui, ekowisata itu merupakan suatu konsep pariwisata yang mencerminkan wawasan lingkungan dan mengikuti kaedah-kaedah keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Dengan tujuan akhir, dalam pengembangan ekowisata adalah meningkatkan kualitas hubungan antar manusia, meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat, dan menjaga kualitas lingkungan. Tentunya kita harus menjaga kelestarian lingkungan, agar kegiatan ekowisata dapat berkelanjutan. Dalam kegiatan ekowisata, tentunya kita harus melakukan pemilihan lokasi kegiatan ekowisata yang akan kita pasarkan. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan lokasi tersebut memiliki atraksi wisata yang spesial dengan ikon konservasi. Jadi, contohnya seperti ekowisata di Pulau Komodo. Di sana memiliki atraksi wisata spesial yaitu kita dapat melihat aktivitas konservasi hewan Komodo, merupakan hewan yang dilindungi. Kemudian, mempunyai informasi wisata yang jelas. Jadi, kegiatan ekowisata tersebut sudah jelas. Informasinya ada di brosur maupun di media online. Sehingga kita dapat melakukan kunjungan wisata sesuai dengan ekspektasi yang kita ingin. Kemudian, dapat melakukan wisata alam selama berada di lokasi. Tentunya, kegiatan ekowisata harus ditunjang dengan kegiatan wisata alam selama berada di lokasi tersebut. Jadi, misalkan kita melihat aktivitas hewan Komodo. Kemudian, kita dapat menikmati pemandangan di sekitar pulau yang sangat lestari. Kemudian, memiliki transportasi dan infrastruktur jalan yang nyaman bagi wisatawan. Tentunya, sarana dan prasarana penunjang harus disediakan untuk kegiatan ekowisata tersebut. Apabila tidak ada sarana transportasi dan infrastruktur jalan, tentunya wisatawan akan enggan untuk berkunjung ke lokasi ekowisata tersebut. Kemudian, ekowisata tersebut juga harus memiliki guide yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan tentang kegiatan ekowisata. Jadi, tentunya tadi di kegiatan ekowisata di Pulau Komodo, tentunya ada guide yang akan memberikan informasi-informasi terkait aktivitas hewan Komodo dan juga pemandangan serta lingkungan di sekitar pulau. Itu akan memberikan pengetahuan tambahan bagi wisatawan, serta juga untuk menjaga keselamatan para wisatawan. Karena seperti kita ketahui, hewan Komodo merupakan hewan purba yang termasuk karnifora. Jadi, dapat menyerang manusia, sehingga dengan pengetahuan dari guide kita bisa melakukan kegiatan wisata dengan aman dan juga nyaman, serta sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Selanjutnya, di lokasi ekowisata tersebut ada makanan tradisional dengan cita rasa yang tinggi. Jadi, itu akan memberikan nilai tambah bagi wisatawan. Jadi, setelah mereka lelah melakukan perjalanan wisata, mereka akan dapat menikmati makanan tradisional setempat yang akan memberikan rasa khas bagi wisatawan. Kemudian, adanya souvenir lokal yang dapat dijadikan cendera mata. Tentunya, kegiatan ekowisata ini selain untuk menjaga kelestarian lingkungan, juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat dengan adanya kegiatan ekonomi bagi masyarakat lokal. Jadi, salah satu kegiatan ekonomi yang dapat disediakan oleh masyarakat lokal adalah dengan menyediakan souvenir. Itu akan memberikan multi-player efek bagi perekonomian masyarakat setempat. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke contoh kasus pengembangan ekowisata di berbagai negara. Dengan contoh kasus ini, dirah harapkan dapat memberikan informasi cara pengelolaan ekowisata yang baik dan berkesin merambungan, baik bagi tambahan devisa negara maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi wisata tersebut. Baik, kegiatan ekowisata yang pertama itu kita akan melihat kegiatan ekowisata di Afrika Selatan, yang kita kenal dengan kegiatan ekowisata Keep of Good Hope and Keep Point. Jadi, di sini atraksi wisata yang disediakan adalah adanya satwa asli penghuni ekosistem di lokasi tersebut, yaitu burung kormoron dan babun camca. Jadi, di sini kita dapat menikmati pemandangan flora dan fauna yang sangat beragam. Dan juga kita dapat menikmati pertemuan antara dua samudera, yaitu samudera Pasifik dan samudera Hindia. Nah, itu memberikan atraksi yang khusus, yang spesial bagi para wisatawan, dan dapat memberikan pengalaman yang sangat menarik saat berkunjung ke daerah wisata tersebut. Selanjutnya, kita menuju ke ekowisata Mountain Gorilla Project di Ruanda. Jadi, kegiatan ekowisata ini adalah kegiatan konservasi gorila yang memfokuskan pada peningkatan keamanan taman nasional untuk menghindari adanya perburuan liar, kemudian untuk membentuk program konservasi dan pengembangan program pariwisata yang dipusatkan pada gorila. Jadi, hewan ini merupakan hewan eksotis di daerah setempat, yang akan memberikan pengalaman yang menarik dan unik bagi para wisatawan untuk melihat kegiatan aktivitas dari hewan gorila tersebut, serta pemandangan yang cukup lestari di hitam. Kemudian, kegiatan ekowisata di Bilais. Jadi, kegiatan ekowisata ini memberikan pengalaman yang unik dan menarik terhadap kegiatan wisata alam, di mana di sana terdapat berbagai macam flora dan fauna. Selain itu, ekowisata ini sangat populer karena memiliki kombinasi lingkungan alam dan budaya yang sangat mengagumkan. Kegiatan ekowisata ini merupakan salah satu prioritas utama dari penerimaan devisa negara tersebut. Dengan semakin gencarnya perkembangan ekowisata, maka pembangunan dan perbaikan dilakukan oleh pemerintah untuk pembangunan perbaikan bandara, fasilitas, dan juga oleh pihak swasta yaitu hotel-hotel. Nah, itu merupakan sarana penunjang kegiatan ekowisata. Karena hal tersebut merupakan dapat memberikan devisa bagi negara dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Tentunya dengan pembangunan-pembangunan yang masif itu, pemerintah itu harus aware, harus sadar terhadap kehidupan liar dan konservasi habitat di sekitarnya. Jangan sampai dengan adanya pembangunan itu dapat merusak penestarian alam. Jadi, keseimbangan itu harus dijaga oleh pemerintah karena yang ditonjolkan dari kegiatan ekowisata ini adalah kestarian lingkungan dan juga konservasi lingkungan. Jadi, kegiatan pembangunan pariwisata ini tentunya akan dapat diintegrasikan dengan pemberdayaan masyarakat lokal. Jadi, dapat meningkatkan kegiatan perekonomian. Jadi, seperti tadi masyarakat lokal membuat kerajinan untuk souvenir, untuk dijual sebagai souvenir, kemudian masyarakat lokal dapat menjadi pemandu wisata, kemudian masyarakat lokal dapat membuka warung makanan yang memberikan pengalaman menarik dalam wisata kiluliner di daerah tersebut. Baik, lanjut. Sekarang kita menuju ke lokasi ekowisata berikutnya, yaitu dari negara Brazil, yaitu yang terkenal adalah hutan Amazon. Jadi, hutan Amazon ini sangat terkenal, dikenal sebagai paru-paru dunia, karena hutan ini sangat luas. Hutan ini berbatasan dengan berbagai negara, dan negara Brazil yang memiliki luas areal yang terluas dari hutan Amazon. Jadi, di sini wisatawan akan diberikan pengalaman yang menarik dalam melakukan kegiatan wisata alam. Banyak flora dan fauna di hutan Amazon tersebut yang akan memberikan pengalaman yang baru bagi para wisatawan. Tentunya, dengan adanya kunjungan wisatawan, harus juga disediakan fasilitas sarana dan perasarana penunjangnya, dan pembangunan sarana-perasarana penunjang tersebut janganlah sampai merusak lingkungan sekitar. Selanjutnya, kita masuk dalam ekowisata yang ada di Indonesia. Jadi, Indonesia ini memiliki banyak sekali lokasi ekowisata. Jadi, salah satunya tadi kita sebutkan adalah ekowisata Pulau Komodo, yang memberikan atraksi aktivitas hewan komodo yang merupakan hewan langka, yang termasuk hewan kurba, yang hanya satu-satunya ada di Indonesia habitat. Kemudian, di Lombok juga ada Gunung Rinjani, yang merupakan lokasi ekowisata yang cukup menarik bagi para wisatawan, pencinta alam. Jadi, di sana bisa melakukan trekking, melihat pemandangan alam di sekitar, ada danau di gunung, kemudian kelestarian lingkungan yang masih terjaga. Dan masih banyak lagi kegiatan ekowisata yang ada di Indonesia yang harus dikembangkan dan juga harus dijaga oleh masyarakat Indonesia, sehingga nantinya akan memberikan multi-flyer efek bagi perekonomian masyarakat setempat khususnya. Jadi, janganlah kita merusak lingkungan, sehingga dapat mempengaruhi kegiatan ekowisata yang ada di daerah Anda. Selanjutnya, sebagai bahan diskusi, silakan adik-adik sebutkan potensi ekowisata yang dapat dikembangkan di daerah Anda. Kemudian, apa saja dampak yang dapat timbul jika pengelolaan ekowisata di daerah Anda tidak dilakukan dengan baik. Jadi, diskusi ini untuk mengembangkan wawasan adik-adik terhadap potensi-potensi ekowisata yang ada di lingkungan adik-adik, sehingga adik-adik dapat mempromosikannya. Dengan mempromosikannya, adik-adik akan meningkatkan kunjungan wisata tersebut, sehingga akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Dan juga jangan lupa, adik-adik harus juga melihat dampak yang dapat ditimbulkan dari pengelolaan ekowisata tersebut. Ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya. Tentunya kita harus mengurangi dampak-dampak negatif yang ada, sehingga kita dapat meningkatkan, mengambil manfaat dari dampak positif yang dapat ditimbulkan dari pengelolaan ekowisata tersebut. Baik, kita akan lanjut. Terdapat tiga dampak utama pariwisata terhadap alam, yaitu pertama, berkurangnya sumber daya alam, polusi, dan yang ketiga, dampak fisik kawasan. Pada dampak berkurangnya sumber daya alam, yaitu sumber daya air, degradasi lahan, sumber daya lokal, penurunan populasi satwa atau tumbuhan liar, perubahan piratu satwa liar. Jadi, dampak pariwisata terhadap alam, jika kita lihat berdasarkan berkurangnya sumber daya alam, yaitu perubahan piratu satwa liar. Jadi, karena satwa liar tersebut sudah sering kontak dengan manusia, sehingga terjadi perubahan piratu. Jadi, kadang ada yang terus mengharapkan makanan dari pengunjung, jadi satwa tersebut malas untuk mencari makanan sendiri. Kemudian, kadang juga ada perubahan piratu menjadi satwa tersebut menjadi agresif terhadap pengunjung. Jadi, kadang-kadang satwa liar, misalkan monyet itu mengambil benda-benda yang dibawa oleh pengunjung. Jadi, kita harus hati-hati, dan juga kita jangan sampai terlalu lama kontak dengan satwa liar, sehingga satwa tersebut tidak akan terjadi perubahan piratu. Jadi, akan minimal perubahan perilakunya. Kemudian, sumber daya air, jadi berkurangnya sumber daya air, karena banyaknya kunjungan wisata, sehingga wisatawan tersebut memerlukan air yang cukup banyak, sehingga sumber daya air menjadi berkurang. Jadi, kita harus melakukan efisiensi penggunaan air. Jadi, pihak-pihak yang terkait harus melakukan penghematan terhadap penggunaan sumber daya yang ada, sehingga tidak akan memberikan dampak yang besar bagi alam. Selanjutnya, polusi. Tentu saja akan memberikan polusi, baik itu polusi udara, polusi air, polusi tanah, terutama ada sampah. Jadi, wisatawan tentunya akan menghasilkan sampah. Jadi, sebagai wisatawan yang baik, jadi adik-adik harus membuang sampah pada tempatnya. Jadi, hal kecil yang adik-adik dapat lakukan adalah dengan membuang sampah pada tempatnya, itu akan mengurangi dampak terhadap alam. Jadi, janganlah adik-adik membuang sampah sembarangan yang dapat merusak lingkungan alam di sekitar. Kemudian, dampak fisik kawasan. Jadi, pembangunan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan lingkungan. Jadi, tidak sesuai dengan amdal yang telah ditetapkan. Jadi, pembangunannya secara masif dan tidak menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian, pembukaan lahan. Pembukaan lahan yang tidak sesuai pada tempatnya, jadi lahan hijau digunakan sebagai lahan untuk membangun. Nah, itu tidak boleh. Jadi, kita harus taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan, karena peraturan tersebut sudah dianalisa sesuai dengan dampak-dampak yang akan terjadi pada lingkungan. Selanjutnya, kita akan masuk pada dampak sosial ekonomi budaya. Jadi, yang pertama ada degradasi nilai budaya, ada sosial ekonomi, dan sosial ekonomi yang menyimpang. Jadi, dampak ini yaitu hilangnya nilai lokal, dominasi nilai luar, dan komersialisasi budaya. Jadi, banyak budaya-budaya asing yang masuk. Nah, ini harus kita pilih. Mana yang baik, mana yang tidak baik, itu harus kita pilih, sehingga dampak-dampak negatif itu dapat kita minimalkan. Kemudian, sosial ekonomi, itu perubahan harga, hilangnya aset, konflik persaingan. Nah, ini konflik persaingan ini kadang terjadi antar sesama pedagang di kawasan wisata tersebut. Jadi, itu harus kita hindari. Kita harus bersaing secara sehat, jadi, tidak akan ada dampak sosial ekonomi yang akan timbul. Nah, kemudian ada dampak sosial ekonomi yang menyimpang. Jadi, dengan adanya wisatawan itu, maka ada kawasan-kawasan, mohon maaf, sebetulnya itu ada kawasan prostitusi, ada perjudian, penjualan anak di bawah umur, kemudian penyebaran penyakit menular seksual. Nah, itu harus kita hindari. Jadi, dampak-dampak tersebut harus kita kurangi, sehingga itu tidak akan memberikan pengaruh pada masyarakat lokal. Jadi, itu harus kita jaga. Jadi, nilai adat, budaya setempat harus kita jaga, janganlah kita rusak. Dan juga, kegiatan-kegiatan wisata yang masif itu, yang memberikan dampak yang menyimpang, itu harus kita kurangi. Seperti itu. Kemudian, isu pokok dalam pengembangan ekowisata adalah konservasi lingkungan dan standar mutu pengelolaan, di mana konservasi lingkungan itu kadang kita telena dengan tingginya tingkat kunjungan wisatawan asing. Jadi, kita terus membuka keran kunjungan wisata tanpa kita melihat kemampuan dari daya dukung alam di sekitar kegiatan ekowisata. Jadi, dengan masifnya kunjungan wisata, itu akan memberikan dampak yang kurang baik bagi lingkungan alam di sekitar kegiatan ekowisata. Karena banyak yang berkunjung, tentunya itu pengawasannya tidak akan mudah. Sehingga, itu menjadi isu yang harus kita sadari bahwa kegiatan ekowisata ini merupakan kegiatan pariwisata yang khusus, sehingga tidak akan merusak lingkungan di sekitar. Kemudian, standar mutu pengelolaan. Jadi, sebagian besar aktivitas itu tertuju pada petualangan dan aset lingkungan dibandingkan dengan aset pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dan nilai-nilai budaya. Jadi, hanya berfokus pada petualangan-petualangan dan kegiatan lingkungan di sekitar. Jadi, tidak ada kita meningkatkan pendidikan dan pengetahuan, kemudian tidak ada pemberdayaan masyarakat. Karena kan tadi pengetahuan ekowisata itu selain kelestarian lingkungan, kita juga harus ada memberdayakan masyarakat setempat. Jadi, pemberdayaan masyarakat setempat dengan tetap menjaga nilai-nilai budaya itu harus kita tetap dunjung tinggi. Jadi, jangan sampai kegiatan ekowisata merusak nilai budaya masyarakat setempat. Jadi, saat kita berwisata, sebaiknya kita menjadi wisatawan yang baik dengan tidak membuang sampah sembarangan, dengan tetap menghormati nilai-nilai budaya adat masyarakat setempat. Dan juga kita harus memberikan multiflyer efek, yaitu di bidang ekonomi. Jadi, dengan kita melakukan transaksi kegiatan ekonomi dengan membeli souvenir, kemudian dengan berwisata kuliner di daerah tersebut, itu akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Nah, itu kita juga ikut membantu pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat lokal sekitar. Jadi, silakan adik-adik saat berkunjung berwisata, silakan jadilah wisatawan yang baik. Tetap jaga aset lingkungan serta salana-prasalana di daerah wisata yang adik-adik kunjungi. Jadi, strategi-strategi pengembangan ekowisata itu ada berbagai macam strategi yang dapat dikembangkan. Jadi, dengan memelihara originalitas lingkungan dan area yang pekat terhadap kerusakan, jadi, itu akan memberikan dampak yang baik bagi pengembangan ekowisata. Kemudian, menghindari potensi konflik di dalam pengelolaan sumber daya. Jadi, jangan sampai kita ada konflik dalam mengelola sumber daya. Jadi, kita ingin mencapai keuntungan yang maksimal dengan kita tidak memperdulikan dampak lingkungan yang dapat diakibatkan. Jadi, kita harus saling menjaga agar kegiatan ekowisata dapat berkelanjutan. Kemudian, strategi berikutnya dapat adik baca pada slide. Dan yang terakhir itu ada penyusunan panduan dan kode etik untuk memandu partisipasi stakeholder dan distribusi manfaat. Jadi, harus ada SOP atau standar baku dalam penyelenggaraan kegiatan ekowisata tersebut. Dan juga, kita harus juga membuat kode etik-kode etik dalam kita berkunjung ke daerah ekowisata tersebut. Sehingga tidak akan terjadi kerusakan lingkungan, kerusakan sosial ekonomi pada masyarakat serta lingkungan sekitar. Dan masih banyak strategi-strategi pengembangan ekowisata lainnya yang dapat kita kembangkan. Jadi, permasalahan yang harus dibenahi dalam kegiatan ekowisata itu adalah aturan dan manajemen pengelolaannya. Jadi, janganlah kita terlalu mengambil keuntungan secara maksimal dan kita melupakan dampak terhadap lingkungan serta masyarakat di sekitar. Jadi, kita harus tetap jaga lingkungan, jaga kegiatan sosial ekonomi di masyarakat sekitar dengan tetap menghormati dan menghargai adat dan budaya masyarakat setempat. Dalam menjaga ekowisata itu aturannya harus jelas dan tegas dalam industri kepala wisataan sehingga dapat menjaga lingkungan untuk pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan. Serta manajemen ekowisata harus diarahkan agar mampu mencapai tujuan ekonomis, sosial, dan ekologis dari ekowisata dengan menggunakan sumber daya yang efektif. Jadi, sumber daya yang kita gunakan yang efektif, janganlah secara maksimal kita mengambil keuntungan dari sumber daya yang ada. Jadi, kita harus mengambil sumber daya dan menggunakan sumber daya secara efektif sehingga tercapai tujuan yang ekonomis, sosial, dan ekologis dari kegiatan ekowisata tersebut. Baik, sekian pembahasan terkait studi kasus pengelolaan ekowisata dan permasalahannya. Nah, apabila ada pertanyaan dan diskusi, silakan tuliskan di kolom komentar video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Salam sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.